Dua pekan pasca kebakaran pasar tradisional sederhana kota Bandung rusak serta ada batasan dalam aktivitas baik para pedagang maupun pembeli. Para pedagang membutuhkan kepastian sampai kapan? Garis polisi dipasang membentang di areal pasar tradisional sederhana. Dua minggu pasca kebakaran yang terjadi di pasar tradisional sederhana kota Bandung, para pedagang masih tidak berjualan. Pasalnya lokasi tempat mereka berjualan masih dipasang garis polisi. Berbagai upaya dilakukan para pedagang pasar tradisional sederhana, diantaranya bernegosiasi dengan kepolisian untuk membuka garis polisi yang terpasang di areal pasar. Para pedagang masih menanti kepastian nasib mereka sebab pihak pasar belum bisa memberikan keputusan. Menginginkan polis lain dicabut itu bukan apa-apa. Pertama karena warga sendiri tidak bisa dibendung untuk masuk ke area bekas kebakaran. Di satu sisi takut khawatir berbenturan dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi warga mungkin untuk tahap pertama itu terus berupaya untuk ke bagaimana polis lain ini bisa dicabut. Mengenai bantuannya sendiri pihak PD Pasar sampai saat ini belum. Mereka mendesak agar para pemangku kebijakan turun tangan memberikan kejelasan kepada para pedagang pasar sederhana. Jika tidak ada kejelasan, para pedagang akan kembali beraksi demonstrasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV